Banyak banget beban yang dipikul yang harusnya bukan bebanku gitu loh. Sebetulnya memang dari kecil itu, dari kecil itu aku memang sakit-sakitan juga. Nah, sempet tuh di... kayak dibeli syarat gitu ya, karena sering sakit-sakitan. Dan berjalannya waktu ternyata dapet cobaan yang luar biasa besar lagi ya kan. Jadi kayaknya memang udah... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, Maria, gimana? Apa kabar? Baik. Gimana? Sekarang sibuk apa sekitar tahunnya? Sekarang ya masih sibuk urusan-urusan banyakan dirumah karena PSBB kan. Nah, tapi kalau maksudnya kegiatan-kegiatan lain pelan-pelan mulai... Mulai ada pasti sih, mulai ada pasti. Maria, mungkin dulu kamu pernah mengalami hal yang mungkin berat kalian. Bagaimana sih menjalani ketika lu di-found? Ini 14 tahun. Lu masih remade ya? 14 tahun itu gimana cara mempertinya? Waktu itu sih dibilang bagaimana cara menghadapinya, terus terang aku juga gak tau gimana ya. Karena putus asanya banget ya. Gak... Gak ada harapan apa-apa. Gak ada upaya apa-apa juga dan... Berpasrah aja. Cuma itu gitu, cuma bisa itu. Gak ada. Gak ada lah misalkan kita berpikir, oh mungkin bisa begini, bisa begitu. Mau coba ini, mau coba itu. Kayaknya... Saat semuanya mentok, udah cuma bisa pasrah. Artinya lu sempet putus harapan? Iya. Sempet putus harapan dong. Kalau... Ngomongin itu... Ya kayaknya siapapun yang ada di posisi aku waktu itu... Dengan kondisi yang seperti itu dan tau sebenarnya seperti apa kondisinya. Maksudnya hanya orang-orang terdekat yang tau. Gak berpikir untuk... Ke arah sana sih kayaknya gak mungkin. Pasti semua akan berpikir ke arah sana. Dan pasti akan berupaya kayak begitu. Karena... Ya... Ya hidup gak adil aja waktu itu ya kan. Ya kayak... Di luar bayangan deh, luar... Apapun mimpi terburuk kita gak pernah ada... Episode itu gitu loh. Jadi... Aku rasa siapapun yang ngalamin hal itu pasti akan... Berpikir sama. Pada akhirnya kamu dinyatakan bebas. Apa yang pertama kali pikiran kamu ketika kamu dikiraan bebas? Gak ngerti. Gak bisa dijelasin. Karena... Konflikting gitu. Maksudnya bingung antara... Halamin semuanya sendiri. Dan harus menjalani kedepannya juga. Harus gimana nih? Harus sama siapa? Harus beradaptasi kemana dulu mulainya? Awalnya kan? Jadi... Penuh kebingungan awalnya. Iya. Sampai pada hari kamu mimpikan seperti apa? Ya akhirnya menjalani pelan-pelan senatural mungkin aja. Senatural mungkin. Senatural mungkin. Gini ya. Kemarin juga... Aku pernah ditanya seperti ini. Pada dasarnya... Apa yang terjadi sama aku kan udah bukan rahasia umum. Ya kan? Dan... Bagi yang... Mau... Membuka hatinya. Membuka logikanya. Pasti akan mencoba mencari tahu. Akhirnya... Akhirnya timbul... Penilaian yang... Beda mungkin. Kalau... Stigma buruk atau apapun. Yang masih melekap atau... Ya... Apalah anggapan orang... Ya kalau dibilang mungkin zaman sekarang haters nih. Atau apapun. Aku kembaliin ke masing-masing masyarakat. Aku sih cuma berharap... Hati nurani mereka mau menerima aku. Maksudnya mau melihat kondisi ini sebenar-benarnya. Seperti itu. Ada mas pembelan dari kamu. Sepertinya pembelan berarti... Ya kamu menjelaskan gitu. Perihal sebenarnya seperti apa. Gini ya... Kayaknya... Bukan waktunya lagi untuk... Klarifikasi. Bukan waktunya lagi untuk saling tunjuk. Menyalahkan. Toh... Itu sudah berjalan. Aku sudah melewati semua ini. Segitu beratnya. Dan... Juga... Masing-masing punya lukanya semua kan. Jadi... Aku lebih berpikir menjalani kehidupan aku sendiri. Sambil kita mengobati luka masing-masing gitu. Karena nggak... Ya nggak mudah lah untuk mengobati luka yang ada ini. Ya... Ya... Secara... Secara apa ya? Secara... Secara batin dan psikis masih... Ya... Ya... 100% nggak. Tapi... Masih ada lah. Masih ada tuh dalam artian gini. Ya... Ya... Nggak... Nggak mudah sih memang. Ngelewatin ini semua tuh nggak mudah. Jadi... Pelan-pelan... Menata langkah satu persatu lah. Itu. Ada kemasu saling nggak sih? Dari... Kejalan buka mengeri? Ada... Pasti ada. Tapi mungkin nggak... Nggak saatnya aku untuk mengungkapin ke publik. Itu yang ada. Pasti... Sesuatu yang... Gimana ya? Yang... Aku sayangkan sih maksudnya. Ya... Apa ini memang... Takdirnya? Takdir hidup aku? Suratannya begini. Harus melalui ini. Tapi ya kalau misalkan... Memang seperti itu... Toh memang udah dijalanin juga. Sekarang ya udah... Di... Di... Diikhlasin sih. Maksudnya... Dulu kamu besar dari dunia hiburan gitu kan? Maksudnya kamu... Mungkin ya sih akan... Kembali lagi ke dunia hiburan mau gitu? Ya makanya kalau dibilang... Mungkin nggak... Ya... Semua yang... Ada di posisi seperti aku sih pasti... Yang merintis dari kecil lah. Dari dasar dan... Dibilang nggak kangen nggak... Mungkin nggak... Ya... Mungkinnya nggak tahu. Tapi dibilang kangen nggak... Ya pasti kangen. Ya kan? Dan... Kalau misalkan diberi kepercayaan kayak gitu ya... Aku sih berusaha mempersiapkan diri. Mudah-mudahan akunya juga siap gitu loh. Untuk menyambut tawaran-tawaran tersebut. Karena jujur aja waktu awal-awal itu... Banyak beberapa tawaran yang... Ternyata akunya yang belum siap. Tawarannya ada akunya yang belum siap gitu. Ya kan? Sekarang... Dengan akhirnya... Sudah banyak ketemu... Teman-teman lama... Teman-teman media juga... Yang ngasih support luar biasa. Yang... Ya... Gimana ya... Saudara bukan apa bukan tapi... Supportnya dari teman-teman media itu juga luar biasa lah buat aku. Ya... Membangkitkan kepercayaan diri sih... Jujur iya. Satu. 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 Oh... Di bidang hukum... Ya bantu-bantu... Bantu-bantu... Gini... Aku berharap... Tidak ada lagi orang-orang yang mengalami... Kondisi-kondisi seperti aku. Kondisi yang dimana? Terbodohi... Ya kan? Terus kondisi yang... Ya... Teman-teman semuanya... Masyarakat juga bisa menilailah proses keadilannya seperti apa. Aku lebih berharap... Memberikan... Pemahaman... Sedikit-sedikit aja... Dari versi orang yang sudah pernah menjalani. Gitu... Gak ada... Maksudnya gak... Gak ada... Balas dendam atau apapun ke... Hukum atau... Enggak... Gak ada kayak gitu-gitu... Gak... Lebih ke... Supaya kita jangan buka hukum dan jangan... Mendapat ketidakadilan. Supaya hak-haknya... Bisa benar dan... Berlaku... Apa ya... Orang-orang tuh bisa mendapatkan keadilan lah. Keadilan. Bener. Masa lalu gitu... Gak iya kan... Orang kan bikinnya kan... Kayaknya beberapa artikel... Ganti nama... Aku ingin menghilangkan identitas... Atau apa gitu... Ya enggak lah... Kalau misalkan mau menghilangkan identitas... Ya aku gak di Jakarta... Maksudnya ya... Buktinya... Bisa ditemuin kan... Maksudnya... Bukan untuk hal-hal negatif... Untuk kayak gitu... Ganti nama karena memang ingin... Dapatkan perubahan baru... Gimana ya... Bohong... Kalau gak... Aku bilang... Apa yang aku alamin kemarin... Ringan-ringan aja Kak... Itu berat banget... Luar biasa berat... Jadi aku pengen... Dapat sesuatu yang baru... Dan memang... Berat sih... Menikul nama yang lama... Gak lupain... Gak lupain... Gak lupain... Gak lupain... Gak lupain... Tapi jadi guru... Jadi pelajaran... Pelajaran yang berharga... Se... 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 Setroma itu... Banyak banget... Beban yang dipikul... Yang harusnya bukan... Bebanku... Gitu loh... Jadi... Udah... Tunggu dulu... Sebetulnya memang dari kecil itu... Dari kecil itu... Aku emang sakit-sakitan juga... Nah... Sempet tuh di... Kayak dibeli syarat... Gitu ya... Karena sering sakit-sakitan... Dan... Berjalannya waktu... Ternyata dapet... Cobaan yang luar biasa besar lagi... Ya kan... Jadi kayaknya emang... Udah... Cocok juga lah... Untuk ganti nama... Gak salah nama di dalam sekitar... Iya... Bisa aja... Gitu... Harapan kedepannya... Harapan kedepannya... Ya pastinya pengen... Beraktifitas normal... Mungkin kayak... Temen-temen yang lain... Kayak orang-orang yang lain... Bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik... Bisa... Memiliki lingkungan yang jauh lebih baik... Gitu aja... Gak terlalu muluk-muluk lah... Tanpa... Temen-temen yang budu... Bket sila...